Angka sebaran kasus COVID-19 di Kabupaten Jember dalam sebulan terakhir mengalami penurunan cukup signifikan, hingga menyentuh angka 87,52 persen. Hal ini tak lepas dari efektivitas program pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro dan operasi justisi, penegakan protokol kesehatan yang terus dilakukan saat gas COVID-19. Meski saat ini jumlah kasus sebaran COVID-19 di Kabupaten Jember mengalami penurunan signifikan hingga 87,52 persen dalam sebulan terakhir, operasi justisi penegakan protokol kesehatan terus dilakukan saat gas COVID-19 di jumlah wilayah di Jember. Dalam operasi justisi ini, saat gas COVID-19 tidak henti-hentinya menghimbau masyarakat untuk senantiasa disiplin dalam menerapkan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Selain tingginya kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan, penurunan kasus COVID-19 juga tidak lepas dari efektivitas program pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro dalam menanggulangi wabah COVID-19. Dari 31 kecamatan di Jember, 16 kecamatan masuk dalam zona risiko sedang atau zona oranj penurunan COVID-19, sedangkan sisanya 15 kecamatan masuk dalam zona kuning atau zona risiko rendah sebaran COVID-19. Alhamdulillah ya 87,52 persen dalam satu bulan ini. Tidak mungkin dari pertama kesehatan masyarakat, kemudian memang operasi justisi tentang pemakaian masker itu gencar dilaksanakan setiap hari di beberapa tempat di Bapak Tenggung. Dan protokol kesehatan tetap harus dijalankan, walaupun sudah turun, tetapi karena memang tidak kelihatan ya diurus itu, jadi untuk pelaksanaan progres itu masih harus dijalankan. Satgas COVID-19 Pemkap Jember mencatat, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 berjumlah 6.678 kasus, jumlah pasien sembuh sebanyak 6.211 orang, dan meninggal dunia sebanyak 430 kasus. Dari Jember, tim Liputan mengabarkan untuk KCTV. Terima kasih telah menonton!